Halo, lagi di Tirtali Festival nih, lokasinya ada di Moy Kelapa Gading, eventnya dari tanggal 2 sampai 6 November nih. Oh iya, kok Tirta kasih tau kalau ini festival terakhir loh di Jakarta, jadi jangan sampai ketinggalan. Di festivalnya ada 40 bakmi yang enak-enak, baik itu yang halal ataupun juga non-halal, jadi siapapun bisa nikmati nih. Di part 1 ini kita cobain yang halal dulu ya, pertama ada Wufuk Nudehaus, khusus di event ini mereka bikin mie ayam spesial, Gule Jamur Pelawan, jadi jamur pelawan ini asli dari bangka yang sangat langka loh, harganya bisa sampai 4 juta nih per kilonya. Biasanya dipasak bule dan jamurnya ada rasa umam minya, bener-bener kayak travel versi lokal. Mie-nya enak, gulenya gurih, ayam dan jamurnya bener-bener mantep nih, kalian mesti cobain. Lanjut ada Mie Bakar Nduts, ini dia unik banget, jadi dia mie dan toppingnya dibukus dalam daun pisang, lalu dibakar biar dapat wanginya. Gue pesen yang mie bakar and complete, asalnya enak, toppingnya variatif, dan porsinya pun banyak. Wangi bakarnya dapet, dan dipakein cabai jadi makin mantep nih, kalian boleh cobain juga nih. Selain mie, ada juga snack-snack dari Kojikis nih, ada bawan jagung yang super mantep, dia masih garing, anget, dengan sambalnya yang mantep pol, kalian mesti cobain. Lalu ada pisang goreng juga yang lagi-lagi pake sambal. Dulu gue pernah review nih pisang goreng pake sambal, waktu pertama kali bikin review makanan, boleh dicek juga ya yang belum nonton. Masih banyak lagi makanannya enak-enak, nanti lanjut di part 2 ya, terutama yang non halalnya nih. Next, mau direview apa lagi nih? Boleh komen di bawah ya. Gue bikin konten review makanan, follow gue untuk review selanjutnya. Sub indo by broth3rmax